Sebagai mana Nabi Allah Musa alaihi salam berkata di dalam munajatnya kepada Allah Jadi dalam munajat Nabi Musa kepada Allah Beliau bilang begini Kemarin ya kita udah jelaskan tuh Bapak Sudara Bahwa ya salah satu keistiman Laylatul Qadar itu Nah sekarang diperkuat lagi dengan satu hikayat Dalam hikayat ini dijelaskan Nabi Allah Musa pernah munajat kepada Allah Dibilang ilahi wahai Tuhanku Saya ingin dekat kepada engkau Maka Allah menjawab Dekat sama saya yaitu kepada orang yang terjaga Yang menghidupkan malam kodah Jadi kalau pengen dekat sama saya gampang katanya Coba dekatin saja sama orang-orang yang pernah terbangun terjaga menghidupkan Laylatul Qadar Jadi ada orang tuh Sudara yang diberikan kemampuan Kalau Laylatul Qadar dihidupkan malamnya Di tidak tidur Ya dihidupkan terus malam-malamnya dengan Ya dia melakukan ibadah Nah orang-orang yang begitu tuh Katanya orang itu dekat dengan Allah Jadi kalau Nabi Musa pengen dekat sama saya Dekatin aja tuh Ya hamba-hamba saya Yang memang menghidupkan Laylatul Qadar Nah jadi begitu mulianya Laylatul Qadar Dan begitu mulianya orang yang menghidupkan Laylatul Qadar Waqala lalu Nabi Musa berkata lagi Ilahi wahai Tuhanku Uridu rahmataka Saya ingin rahmat kamu Waqala Allah ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Rahmati liman yarhamul miskina Laylatul Qadri Rahmat saya itu ada Ya untuk orang yang memberikan kasih sayang Kepada orang miskin di malam Laylatul Qadar Jadi kalau ada orang Memberikan kasih sayang Ya pas Memberikan kasih sayang kepada orang miskin di malam Laylatul Qadar Itu termasuk rahmat Allah Ya itulah dekatin Orang yang suka memberikan rahmat Memberikan kasih sayang Kepada orang miskin di Laylatul Qadar Itu berarti rahmat Allah Ya dekatin orang itu Waqala Kemudian Nabi Musa berkata lagi Ilahi uridul jawaza ala sirati kalbarki Saya ingin supaya nanti berjembat di sirat seperti kilat Waqala Allah ta'ala zalika Maka ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Untuk mendapatkan itu katanya bagaimana Limanta sodako Laylatul Qadar Jadi orang yang bersodakoh pas malam Laylatul Qadar Jadi kalau ada orang bersodakoh pas Laylatul Qadar Itu nanti dia akan diberikan apa Cepat berjembatnya di siratul mustakim Seperti kilat yang menyambar Waqala dan Nabi Musa berkata lagi Ilahi wahai Tuhanku Uridu an'ak udatah tazilil asjaril jannah Saya ingin duduk di bawah nauman Pohon-pohon sorga Wa'akulu min simariha Dan saya ingin makan dari buah-buah Dari pohon di sorga Waqala Allah ta'ala zalika Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Itu katanya Liman sabbaha tasbihata Laylatul Qadri Bagi orang yang bertasbih Dengan tasbih di malam Laylatul Qadar Ada orang baca tasbih Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Itu pas Laylatul Qadr Nah itu nanti orang tersebut Akan diberikan apa Yaitu dia bisa bernaung Di bawah pohon sorga Dia bisa makan Dari buah-buah yang ada di sorga tersebut Waqala Kemudian Nabi Musa berkata lagi Ilahi wahai Tuhanku Uridun Najata Saya ingin selamat Minan nari dari api neraka Saya ingin selamat dari api neraka Pakalallahu ta'ala Maka Allah Ia berfirman Zalika itu bisa Liman istighfar Allah ta'ala Laylatul Qadri Bagi orang yang istighfar Mohon ampun Di malam Laylatul Qadar Ila subhi sampai subuh Orang yang baca Astagfirullahaladzim Diberi istighfar kepada Allah Pas Laylatul Qadr Nah itu dia termasuk Orang yang diberikan keselamatan Diberikan keselamatan Perlindungan dari api neraka Waqala Dan Nabi Musa berkata lagi Ilahi wahai Tuhanku Uridu ridoka Saya ingin mendapatkan ridok kamu Pakalallahu ta'ala Maka Allah menjawab Ridoya Ridok saya Liman sholat Rokataini Laylatul Qadri Bagi orang yang sholat Dua rokaat Di malam Laylatul Qadr Ada orang sholat Pas kebetulan Laylatul Qadr Enggak banyak di sholat Dua rokaat saja Ya sholat Di malam Laylatul Qadr Itu dapat ridok Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini semuanya dijelaskan Dalam kitab Zubdatul wa'izin Jadi kita bisa ambil kesimpulan Bapak saudara Bahwa Laylatul Qadr itu Emang benar-benar malam Yang sangat istimewa Itu hanya diberikan Buat umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Makanya beruntunglah Orang-orang Yang memang masuk Dalam kategori Menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah makanya Kita harus benar-benar Bisa dan mampu Untuk menghidupkan Laylatul Qadr Cuma memang ujiannya berat Ujiannya berat benar Nah mudah-mudahan Kita tuh udah tau Keistimewaannya Semuanya ada di Laylatul Qadr Redo Allah ada di Laylatul Qadr Rahmat Allah ada di Laylatul Qadr Allah akan memberikan Ya macam-macam ni'matnya Bahkan sorganya Bejembat di sirat al-mustaqim Seperti kilat Itu semuanya ada Bagi orang yang Ibadahnya Pas kebetulan di Laylatul Qadr Jadi sebagai umat Nabi Muhammad Udah dikasih segalanya Makanya Nabi Musa Kadang-kadang ngirih juga Semuanya Ternyata diberikan Buat umat Nabi Muhammad Makanya suatu saat Pernah Nabi Musa Kepengen jadi umat Nabi Muhammad Kenapa? Karena memang umat Nabi Muhammad Begitu istimewa Diberikan Ya keistimewaan Yang tak pernah Diberikan Kepada umat-umat yang sebelumnya Nah makanya kita syukuri Jangan sampai Sampai kita lewati Ya kalau Di bulan Ramadan Pasti ada Laylatul Qadr Itu udah pasti Pokoknya setiap Ramadan Pasti ada Laylatul Qadr Cuma Laylatul Qadr nya Dirahasiakan Karena begitu istimewanya Sehingga Dirahasiakan Hanya orang-orang tertentu saja Yang dikasih sinyal-sinyal Sehingga tahu Oh ini malam Laylatul Qadr Oh tahun ini malam Laylatul Qadr nya Tanggal sekian Itu hanya orang-orang tertentu saja Ya makanya Ya kita Ya perlu benar-benar hidupkan Dari malam pertama Sampai malam yang terakhir Minimal sholat dua rokaat Itu kan tadi sholat dua rokaat Ya itu orang sholat dua rokaat kan gampang Ya kita kalau udah sholat Ya terawih Ya bukan dua rokaat lagi 20 rokaat Ya ini kita Minimal sholat dua rokaat Di malam Laylatul Qadr Itu udah Masuk dalam kategori Manusia Yang dapat keistimewaan Ya makanya Udah Kita Jangan sampai lupa Malam pertama Sampai malam terakhir Jangan kita tinggalkan Untuk melaksanakan Sholat Terawih Insya Allah Dapat itu Laylatul Qadr Insya Allah Ruhia diriwayatkan Anahu alaihi salatu wassalam Ya bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam Kalau beliau bersabda Abu'abus samawati Mabtu hatun Pi Laylatul Qadri Pintu-pintu langit Itu terbuka Pada malam Qadr Tidaklah Dari hamba Allah Yang melaksanakan Sholat Di Laylatul Qadr Kecuali Allah Jadikan Setiap kali takbirnya Tanaman Tanaman Pohon Ya Bibit Bibit pohon Pil jannah Yang ada di surga Kalau seandainya Ada orang yang berkendaraan Berjalan Terus di dalam naungan Pohon tersebut Mi Atta Amin Selama Seratus tahun Layakta Uhat Dia belum bisa Melewati Pohon tersebut Jadi itu pohon Besar banget Ya Itu Katanya Kalau kita lewatin Itu pohon Seratus tahun Belum kelewat Itu pohon Masih itu-itu juga Pohonnya Seratus tahun Itu Ya Itu Betapa besarnya Pohon yang Kalau ciptakan Di dalam surga tersebut Wa mikuli rokatin Dan setiap rokat baitan Allah ciptakan Allah buatkan Satu rumah Pil jannati Di dalam surga Mindurin Wayakutin Dari mutiara Dan dari yakut Wa zabarjadin Dan dari zabarjat Wa lu'lin Dan dari lu'lu' Setiap rokaat Yang kita sholat Kalau kebetulan Itu malam Laylatul Qadar Maka satu rokaat Gantinya Berupa rumah Di dalam surga Allah buatkan rumah Di dalam surga Kalau kita sholat 20 rokaat Berarti ada 20 apa 20 rumah Bangunan rumah Yang ada di dalam surga Wa bikulitas Limatin Dan setiap salam Hulatun Allah berikan itu Satu Hulah Hulah itu Perhiasan Min hulalil jannah Dari perhiasan Perhiasan Yang ada di dalam surga Diambil dari kitab Zubdatul wa'izin Ruhia diriwayatkan Dalam hadis An rasulillahi Alayhi salatu Wassalam Dari rasulullah Sallallahu Alayhi salam Anahu Kala Bahwasannya Rasulullah Bersabda Yan zilu Bi laylatil Qadri Arba'atu Alawiyatin Turun Di setiap Malam Qadar Itu ada Empat Bendera Itu kalau Setiap Malam Qadar Ya kata Rasulullah Akan turun Empat bendera Pertama Liwa'ul Hamdi Bendera Namanya Liwa'ul Hamdi Bendera Pujian Kemudian yang kedua Waliwa'ul Rahmati Bendera Rahmat Yang ketiga Waliwa'ul Magpiroti Bendera Magpiroh Dan yang keempat Waliwa'ul Karamah Yaitu Bendera Karamah Kemuliaan Jadi ada Nanti benderanya Tulisannya Alhamdu Ada bendera Tulisannya Ar-Rahmah Ada bendera Tulisannya Al-Magpiroh Ada bendera Tulisannya Al-Karamah Ada Ada Empat Turun Pada Malam Laylatul Qadar Wala'ul Terliliwain Dan diatas Setiap bendera Maktubun Tertulis La'ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Tiap bendera Ada tulisannya La'ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Siapa-siapa yang berkata di malam itu Salat Tiga kali dibilang La'ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Ada orang Mengucapkan kalimat tersebut Pas kebetulan Laylatul Qadar Tiga kali dibaca La'ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Nah itu Kata Rasulullah Siapa-siapa Yang membaca Kalimat La'ilaha Muhammad Rasul Tiga kali Ya pada malam Laylatul Qadar Maka diampunkan Setiap satu Dan diselamatkan Dari api neraka Di wahidatin Dengan satu lagi Dan Allah Masukkan ke dalam Sorga Satunya lagi Jadi satu Fungsinya Ya Allah Ampunkan dosanya Yang satu lagi Fungsinya Allah selamatkan Dari api neraka Yang satunya lagi Fungsinya Allah Masukkan dia Kedalam Sorganya Allah Subhanahu Wata'ala Fayan Sibuliwa Alhamdi Maka ia tegakkan Bendera Hamad Bainas Sama'i wal Ard Antara langit Dan bumi Waliwaul Magpirati Dan bendera Magpirah Al-Qobrin Nabi Di atas Kubur Nabi Alayhi Salatu Wassalam Waliwaul Rahmat Dan Ditegakkan Didirikan Bendera Rahmat Paukal Ka'bati Di atas Ka'bah Waliwaul Karamati Dan bendera Karamah Itu Dipasangnya Dimana Paukas Sohrati Di atas Batu Di Baitul Maqbis Di Baitul Maqbis Jadi Empat Bendera Itu Dipasang Masing-masing Bendera Alhamdu Di antara Langit Dan bumi Bendera Al-Maw Dipasangnya Di atas Kubur Nabi Bendera Bendera Rahmat Dipasangnya Di atas Ka'bah Bendera Karamah Dipasangnya Di atas Batu Sohroh Yang ada Di Baitul Maqbis Waktu Peristiwa Islam Nabi Kan naik Ke atas Itu Batu Pengen ngikutin Jadi Batu Sempat naik Itu Kalau yang Sudah pernah Ke Baitul Maqbis Nanti akan Nelihat Ada batu Yang Pengen Terbang Juga ikut Sama Nabi Nah Seperti itu Jadi Namanya Sahroh Batu Nah nanti Disitu Ditegakkan juga Bendera Namanya Bendera Karamah Waqullu Wahidimin Hum Dan tiap Tiap Satu Dari Mereka Yaji Upitil Kalayla Akan Datang Pada Malam Itu Al-Babil Muslimin Di atas Pintu Pintu Orang Muslim Sabina Maratan Sebanyak 70 Kali Yusallimu Aleyhim Mereka Semuanya Memberikan Salam Jadi Bendera Itu Memberikan Salam Buat Orang Orang Islam Di Pintu Pintu Rumah Orang Islam Setiap Lailatul Khodar Sunani Sunaniyah Wa'an Wahbibni Munabbah Dan Ada Satu Riwayat Yang Datang Dari Wahab Bin Munabbah Sesungguhnya Beliau Berkata Kana Abidun Pibani Israel Abad Allah Salas Mi Ati Saratin Adalah Hamba Allah Di Zaman Bani Israel Pernah Beribadah Kepada Allah Selama 300 tahun Menyembah Allah Ibadah Kepada Allah Terus Tekunnya Nggak ngapa-ngapain Ibadah Itu Sampai 300 tahun Waraja Ayuh Ya ilahi Dan dia berharap Dapat wahyu Harapan dia Mudah-mudahan Saya dapat Wahyu Kalau dapat Wahyu Kan berarti Dia angkat Menjadi Nabi Jadi Seperti itu Jadi Udah Ibadah Selama 300 tahun Dengan Harapan Nanti Orang itu Dapat Wahyu Dari Allah Dan Allah Ya Tumbuhkan Dekat Orang Tadi Yang Selalu Ibadah Tiap hari Tiap saat Nggak ngapa-ngapa Ibadah Nah Allah Tumbuhkan Disitu Ada Pohon Korma Yang selalu Berbuah Setiap Malam Jadi Kalau tiap Malam Ada Buahnya Sehingga Dia Nggak Perlu Repot-repot Nyari Makanan Nyari Apa Udah Makan Dari Situ Aja Kenyang Ya Tiap Malam Ada Buahnya Besok Malam Ada Buahnya Lagi Besok Malam Ada Buahnya Lagi Ya Jadi Selama 300 Tahun Dia Nggak Perlu Kemana-mana Nggak Perlu Nyari-nyari Makanan Dimana-mana Allah Udah Siapkan Ya Makanan Buat Dia Makan Minumnya Sudah Allah Siapkan Disitu Bahkan Ada Pohon Itu Setiap Malam Berbuah Setiap Malam Berbuah Dan Itu Bisa Dipetik Bisa Langsung Untuk Dikonsumsi Ya Beserta Dengan Airnya Tentunya Itu Salah Satu Keistimewaan Yang Allah Berikan Kepada Hamba Allah Yang Ibadahnya Udah Berapa Tahun Tiga Ratus Tahun Namun Hatinya Selalu Tergantung Disitu Jadi Ini Hamba Allah Ya Ibadah Tiga Ratus Tahun Tapi Hatinya Selalu Mutmain Merasa Tenang Dengan Pohon Korma Seandainya Tidak Pohon Korma Mungkin Orang Ini Tidak Tenang Perasaannya Kenapa Untuk Makannya Bekal Makannya Gimana Nah Allah Kasih Pohon Berbuat Tiap Malam Sehingga Akhirnya Ya Orang Itu Merasa Tenang Hatinya Tenang Kepada Pohon Tersebut Jadi Bukan Tenang Kepada Allah Tapi Tenangnya Kepada Pohon Tersebut Akhirnya Allah Kaga Kasih Wahyu Akhirnya Enggak Diturunkan Wahyu Buat Dia Karena Ini Belum Lulus Ujiannya Jadi Dikasih Sesuatu Dia Merasa Tenang Dengan Sesuatu Itu Kalau Nabi Kan Enggak Begitu Pikirannya Kalau Nabi Enggak Ada Pikiran Lain-lain Kecuali Hanya Allah 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 Itu Tingkatannya Nabi Sehingga Kalau Dipuasa Pun Mau Satu Menit Lagi Buka Puasa Dia Kaga Tahu Saya Buka Puasa Apaan Itu Sekelas Nabi Sekelas Rasul Sehingga Mau Satu Menit Lagi Buka Puasa Dia Belum Tahu Untuk Berbuka Itu Dia Mau Makan Apa Dia Tahu Beda Kita Kalau Kita Puasa Dari Pagi Sudah Ketahuan Mau Makan Apa Bahkan Sebulan Sudah Tulis Menunya Hari Pertama Ini Hari Kedua Ini Itu Begitu Kelas Kita Baru Begitu Kita Yang Namanya Puasa Udah Pasti Ya Pagi Pagi Udah Menyiapkan Untuk Buka Puasa Nah Kalau Mau Sekelas Orang Orang Yang Istimewa Udah Ngemikirin Sampai Tinggal Satu Menit Lagi Mau Puasa Ya Mau Buka Puasa Dia Kaga Tahu Buka Puasanya Apa Terus Sekelas Nabi Begitu Makanya Ini Walaupun Sudah Ibadah 300 Tahun Hatinya Masih Condong Pada Pohon Korma Belum Dapat Wahyu Belum Allah Kagak Kasih Wahyu Nah Seperti Itu Jadi Ada Makom Makom Tertentu Orang Orang Udah Punya Makom Seperti Itu Masa Allah Tawakal Udah Berat Banget Itu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Ada Dikisahkan Terkait Dengan Rezeki Bapak Sudara Ada Imam Az-Zahidi Namanya Imam Az-Zahidi Itu Pengen Bener-bener Yang Memastikan Apa Bener Rezeki Allah Udah Jamin Kepada Kita Sebagai Manusia Kepada Mahluknya Dia pernah Langsung Uji Coba Ceritanya Ini Imam Az-Zahidi Pergi Ke Satu Daerah Yang Terpencil Dari Masyarakat Gak ada Orang Udah Begitu Naik Ke atas Gunung Udah Naik Ke atas Gunung Ada Gua Dimasuk Ke Dalam Gua Di Dalam Gua Diduduk Di Pojok Sendirian Diberharap Coba Saya mau Ya Pengen Tahu Katanya Allah Menjamin Rezeki Saya disini Sendirian Jauh Terisol Dari Masyarakat Kaga Bawa Apa-apaan Kaga Kalau Kalau Bawa Enak Ini Enggak Nggak Bawa Apa-apa Dia Duduk Aja Di Pojok Eh Ternyata Tiba-tiba Ada Satu Rombongan Kopila Dateng Kenapa Kopila Dateng Kesitu Ternyata Kopila Itu Kesasar Kesasar Ya Akhirnya Hujan Hujan Dinyari Tempat Berlindung Kalau Nggak Nyari Begitu Kehujanan Cari-cari Di atas gunung Itu ada Gua Masuk Ke Gua Tersebut Ya Rame-rame Itu Rombongan Pas banget Masuk Ke Gua Itu Dilihat Lihat Itu Di pojok Ada orang Dipanggil-panggil Ya Abdallah Hayamba Allah Hayamba Allah Imam Az-Zahidi Kagak Jawab Diem Aja Terus Dinyalain Api Ya Diajak Bicara Diajak Ngomong Diem Aja Dikasih Makan Dikagak Makan Kata Rombongan Ini Wah Mungkin Orang Ini Udah Lama Nggak Makan Nih Ya Mungkin Lagi Menggigil Supaya Ya Hilang Nih Ya Mungkin Diseduin Susu Ya Sama Jahe Amo Madu Yang Anget Enak Kali Nih Diseduin Seduin Ya Allah Dikasih Dia Kaga Mau Makan Juga Dilihat Mukanya Mulutnya Dimengemin Aja Akhirnya Dua orang Paksa Dibuka Mulutnya Akhirnya Diminumin Lalu Imam Zahidi Tertawa Terbak Terus Kata orang Ini Kamu gila Ya Enggak Saya Kaga Gila Nah Cerita Saya Pengen Membuktikan Apakah Allah Benar Menjanjikan Rezeki Kepada Hambanya Ternyata Benar Saya Disini Dapet Rezeki Juga Ini Rezeki Namanya Dikasih Makan Dikasih Minum Itu Sampai Begitu Coba Bapak Sekali-kali Uji Coba Kita Kadang-kadang Kurang Yakin Makanya Rezeki Kita Ya Emang Udah Allah Tentuin Ibrahim Bin Adham Pernah Juga Ibrahim Bin Adham Dia Ngeliat Ada Burung Gagak Dia Lagi Buka Makanan Ini burung Gagak Ngambil Rotinya Terbang Terus Diikutin Ibrahim Bin Adham Ternyata Terbangnya Ke puncak Gunung Juga Sampai Disana Diikutin Apa Yang terjadi Oh Ternyata Burung Ini Memberikan Makanan Kepada Seorang Disitu Ternyata Ada Orang Orang Yang Memang Terikat Kakinya Terikat Tangannya Gak Bisa Ngapa-ngapain Lalu Ibrahim Bin Adham Tanya Kamu tuh Kok bisa ada disini Bagaimana Diceritain Kata ya Ya orang itu Mohon maaf Tuhan Saya ini Adalah pedagang Kemudian Pada saat Saya bawa dagangan Banyak Saya dirampok Saya dibegal Nah saya gak dibunuh Merampok tersebut Cuma Barang-barang saya Harta saya Diambil semuanya Diikat Kaki saya Diikat Tangan saya Saya dilemparin kemari Saya udah tujuh hari Disini Udah tujuh hari Tapi Setiap hari Saya gak pernah lapar Itu burung gagak Selalu Ngasih makan Bahkan Diancurin Rotinya Disuapin ke mulutnya Ya Disuapin ke mulutnya Udah tujuh hari Udah tujuh hari Masya Allah Kata Ibrahim bin Adham Bener-bener Allah Begitu Ya Sayang Kepada Hamba-hambanya Tujuh hari Tangannya diikat Kakinya diikat Gak bisa Ya Nyari apa-apa Tapi Alokasi Burung gagak Dia dapat makanan Entah dari mana Bawa ke situ Udah tujuh hari Dimakan Gak pernah kelaparan Tuh Begitu Coba dapat Ya uji coba Ya Jangan bawa apa-apaan Ayo Ngumpet dimana Kayak gitu Kalau kita Mau meyakinkan Akhirnya Ibrahim bin Adham Saat itu Nekat dia Ya Dia pergi ke Mekah Dari kampung halamannya Pergi ke Mekah Cuma modalnya Bawa tongkat doang Bawa tongkat Enggak bawa apa-apa Ya Makanan Cuma baju yang dipakai Pakaian yang dipakai Sama tongkat Jalan Berhari-hari Berbulan-bulan Tapi kata Ya Ibrahim bin Adham Alhamdulillah Selama saya Melakukan perjalan Menuju Ya Baitullah Ka'bah di Mekah Itu gak pernah kelaparan Sampai Tibalah dia Di Baitullah Tuh Begitu Makanya kadang-kadang Ada orang nekat Pergi haji Naik sepeda Iya Bisa sampai Yang penting nekat Iya Nekat yang penting Naik sepeda Ya mungkin dari sepeda Ntar bisa diantar Ya Bagaimana aja Yang jelas dari rumah Dia gak bawa apa Nek sepeda Bahkan Keyakinannya Pengen ke Ka'bah Pengen ke Mekah Kalau memang Punya keyakinan yang kuat Mantep bisa Keliling dunia Ya Coba ke orang kampung baru Misalnya begitu Ya Wah Hebat itu Ya Keyakinannya yang mantep Kuat Kalau kita kan Udah takut aja Ya Ntar lu kagak makan Nah begitu Kita pergi ke Bandung Kagak bawa makanan aja Takut gak Takut Gak bawa duit Berani gak kira-kira Takut Ntar Akhirnya Di jalan Kita Ya Serba susah Ya padahal Allah Akan memberikan rezeki Kepada hambanya Ini Ya Sudah pernah Di uji cobakan Seperti itu Masya Allah Tapi orang ini Udah Tiga ratus Tahun Ibadah Tapi Hatinya Masih Ya Itu tergantung Kepada pohon Tadi Akhirnya Dia tidak dapat Wahyu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Panu dia Maka dia dipanggil Ya Ini La uhi Ila rajulin Saya kata Allah Tidak akan memberikan Wahyu Kepada seorang Laki-laki Kalbuhu Mutmaidun Bi Gairi Yang hatinya Itu Merasa tenang Dengan selain Aku Tuh Begitu Lalu Laki-laki Berkata Ya Rob Mayat Mainu Bihi Kolbi Kira-kira Emang hati saya Tenangnya Condongnya Kemana Pakilah Maka dikatakan Bisa Bisa jaroti Itu Hati kamu Condong Kepada pohon Allah Tita puluh Minha Yang Kamu makan Dari situ Pakoto atil Kasajaro Akhirnya Ya pohon itu Dipotong Ditebang Akhirnya Ya Di kagemol lagi Ada pohon disitu Ditebang pohon itu Bapak Saudara Wasyaro Apil Ibadah Kemudian Dimulai Ibadah Kembali Pakol Lahu Ya Maka Berkata Tuhannya Inna Li Ibadih Lailah Sesungguhnya Hambaku Punya Satu Malam Hiya Lailatul Qadri Itu adalah Malam Adalah Lailatul Qadar Khairun Itu Lebih Bagus Min Ibadatika Kulihat Daripada Ibadah Kamu Semuanya Udah 300 tahun Lebih Kamu Ibadah Tapi Ya Dengan Hambaku Yang Ibadah Cuma Satu Malam Masih Lebih Bagus Daripada Ibadah Hambaku Satu Malam Tuh Hebat Enggak Hebat Ini Umat Nabi Muhammad Dikasih Keistimewaan Orang Orang Bani Israel Ibadah Sudah 300 Tahun Belum Disohorin Masih Kurang Tapi Ada Kata Allah Hambaku Nanti Ibadah Cuma Satu Malam Tapi Malam Itu Nilainya Masih Lebih Bagus Daripada Ibadahnya Kamu Yang Sudah Ratusan Tahun Masya Allah Itulah Keistimewaan Yang Allah Berikan Kepada Kita Sebagai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Saya kira Sampai Sini Mengingat Waktu Nanti Baru Kita Lanjutkan Waqala Ba'dul Ulama'i Waqala Ba'dul Ulama'i Mudah-mudahan Apa yang Kita Baca Ada Manfaatnya Amin Ya Robbal Alamin Bapak Sudara Sebelum Kita Baca Doa Ada Infak Sodakoh Yang Masuk Pada Kesempatan Ya Malam Hari Ini Yang Pertama Dari Bapak Aan Saputra Sebesar 300.000 Rupiah Yang Ditujukan Pertama Untuk Ibu Munawaroh Binti Ahmad Hadi Kemudian Untuk Ahmad Hadi Bin Adam Dan Untuk Abdullah Bin Adam Kemudian Juga Ada Dari Jamah Kita Yang Memberikan Infak Sodakoh Yaitu Dari Bapak Sobari Sebesar 300.000 Rupiah Kemudian Dari Bapak Mulyadi Sebesar 200.000 Rupiah Dan Dari Bapak Susmianto Sebesar 100.000 Rupiah Kemudian Datang Juga Dari Jamah Kita Bapak Haji Naupal Yaitu Ya Ditujukan Buat Almarhum Haji Murta'ah Bin Jahari Kemudian Almarhum Hajjah Umayyah Binti Haji Umar Kemudian Almarhum Haji Nur Hasan Bin Abdullah Kemudian Untuk Almarhum Hajjah Aminah Binti Muhammad Untuk Almarhum Zumroh Binti Haji Anpal Dan Almarhum Abdul Qadir Bin Haji Murta'ah Ya Ini Datang Dari Jamah Kita Bapak Haji Anpal Ya Mudah-mudahan Apa yang Diniatkan Oleh Mereka Semuanya Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'al Marhum Dan Almarhumah Baik Yang Disebutkan Namanya Maupun Yang Tidak Mudah-mudahan Senantiasa Mendapatkan Limpan Rahmat Magpiroh Sehingga Kuburnya Dijadikan Raudah Min Riyadil Jannah Dan Mudah-mudahan Kita doakan Semoga Ya Rezekinya Senantiasa Akan Diganti Dengan Rezeki Yang Lebih Banyak Dan Lebih Berkah Lagi Mari Sama-sama Kita Baca Fatiha Al-Fatiha 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 Auzubillah Bishmillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Dinn Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdinas Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghair Al-Maudhubi Alayhim Wadad Dullin Rabbil Firli Wali Waliday Amin Bapak Sudara Sekali lagi Saya mengingatkan Ya Insya Allah Pondok Pesantren At-Tohi Al-Muplihun Itu rencana Akan mengadakan Acara peringatan Maulid Akbar Insya Allah Pada tanggal 30 Oktober Ya pada tanggal 30 Oktober Tahun 2021 Jatuhnya hari Sabtu Ya jadi masih lama Masih satu bulan Tapi Sengaja Saya sampaikan Ya supaya Nanti jamaah Dari Al-Amin Ya biar bisa Menyempatkan Waktunya Untuk bisa hadir Ya ke Pondok Pesantren At-Tohi Al-Muplihun Acaranya Adalah Peringatan Maulid Nabi Ya hanya Peringatan Maulid Insya Allah Ya nanti Ada Bapak Gubernur Yang akan hadir Ya Gubernur Banten Ya Gubernur Banten Bapak Haji Wahidin Nah juga Ada para ulama Para habaib Yang bisa Menyempatkan Waktunya Insya Allah Pada acara tersebut Nah untuk itulah Makanya Ya saya berharap Nanti Jamaah Daripada Al-Amin ini Ya bisa Mempersiapkan dirinya Ya bisa Ikut Bersama-sama Ya kalau bisa tuh Tanggal 30 Oktober Dari sekarang Dilingkarin tuh Ya Jangan buat acara-acara Yang lain Ya mudah-mudahan Bapak Sudara Dikasih sehat Dikasih kelancaran Ya Kemudian Dikasih rezeki Sehingga Bisa berangkat Kesana sama-sama Ya Amin Ya Rabbal Alami Saya kira ini Kali Bapak Yang saya sampaikan Sama mohon doanya Supaya dikasih Kelancaran Ini acara Ya mudah-mudahan Dikasih kelancaran Dikasih izin Sehingga acara ini Bisa berjalan Dengan lancar sukses Ya hanya satu Yaitu acara Peringatan Maulim Nabi Sama mohon doanya Ya subaya tempat itu Menjadi berkah Itu aja Ya mudah-mudahan Ya apa yang kita Ya rencanakan Dikasih kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya ini Bapak Sudara Mari sama-sama Kita mengangkat Kedua tangan kita Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdayi Wabini Ammah Wajikab Yumazidah Ya Rabbana Laka Alhamdu Walakasyukru Kamiyambagiri Jalari Wajikal Karim Wajikal Karim Wajikul Sultani Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Inna Nas'aluka Ridha Kawal Jannah Wa Na'udzubika Min Sakhatika Wannar Allahumma Surah Lana Sudurana Wayasyirlana Umurana Warham Amwatana Waspimardana Wakti Hawa Ijana Wahtim Bisulihati A'malana Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Rabbana Atina Pidun Ya Hasanah Wabila Akhirati Hasanah Wakina Azab An-Nar Wassalamuala Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasallam Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh